Halo teman-teman semua, balik lagi di youtube channel saya. Nah, biasa banyak teman-teman yang nanya saya soal, Bro Tommy, saya pengen invest di pasar saham. Tapi lebih baik saya mulainya itu di langsung investasi ke sahamnya, atau mulai dulu dari reksadana gitu. Nah, sebelum teman-teman mulai dulu dari yang mana, mungkin teman-teman boleh pahami dulu, plus dan minusnya kalau di saham itu apa, dan plus dan minus di reksadana itu apa gitu. Nah, video kali ini saya ingin bahas plus dan minusnya di kedua instrumen ini gitu. Tapi sebelum saya masuk, mungkin saya boleh jelasin sedikit tentang apa sih itu reksadana gitu ya. Jadi reksadana ini adalah satu wadah untuk mengelola dana, sekumpulan dana investor teman-teman, ke berbagai instrumen investasi. Jadi reksadana ini dibagi ke berbagai instrumen. Contohnya, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, atau ada reksadana yang namanya pasar saham gitu. Nah, kalau reksadana pasar saham, ini yang langsung masuk ke pasar saham semua gitu. Tapi dia bagi lagi ke berbagai saham, banyak sahamnya gitu ya. Bukan ada 10 gitu, ada 20, 40 gitu. Kita bisa baca di prospektus dari reksadana tersebut. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk dulu ke plus dan minusnya di saham dulu teman-teman. Jadi, plus dari saham ini adalah, ya pastinya kalau kita kelola sendiri, return yang kita dapatkan juga lebih tinggi. Itu teman-teman ya. Jadi, kalau kita kelola sendiri, returnnya juga lebih tinggi. Karena tidak ada fee dan lain-lain. Tidak dipotong segala macam. Akhirnya return yang lebih tinggi teman-teman ya. Terus, fee dari brokernya itu ya cuman ada fee broker. Jual dan beli. Tidak ada tambahan dari, misalnya ada tambahan dari fee manager investasinya. Tidak dipotong lebih banyak gitu ya. Jadi, itu keuntungan dari plus dari langsung sesam. Terus, kalau kita beli langsung dari sahamnya, kita bisa ikut RUPS-nya. Kita ikut RUPS, misalnya saya beli saham BCA. Saya boleh ke RUPS-nya BCA gitu ya. Kalau sekarang kan memang tidak bisa ikut secara offline. Tapi tetap diselenggerakan. Tapi lebih baik disuruh ikut RUPS secara online. Nah, kalau dulu orang sangat suka ikut RUPS secara offline. Kenapa? Pertama, pastinya ada ketemu. Ketika kita sudah ketemu dengan manajemennya, direkturnya, dijelaskan berbagai kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Kita kan pasti akan lebih trust gitu, teman-teman. Karena kita langsung dijelaskan secara langsung. Kita langsung ketemu dengan pemiliknya, dengan foundernya, direkturnya. Kita merasa kita, wah, saham yang saya invest atau perusahaan yang saya invest, kredibel nih kayaknya sepertinya ya. Karena saya sudah tahu bagaimana kegiatan selanjutnya gitu. Nah, selain itu, banyak yang ingin ikut RUPS karena adalah dapat dulu ya, kalau offline-nya, dapat goodyback-nya teman-teman. Dapat dari, ada dapat misalnya tasnya gitu. Isinya ada isi, kadang kalau bisa kasih powerbank, atau kasih pan, atau kasih mangkuk. Berbagai jenis lah teman-teman, peralatannya gitu ya. Nah, terus yang satu plusnya lagi adalah, kita dapat all you can eat di hotel gitu, teman-teman. Saya pasti yang nggak suka all you can eat ya. Saya aja, kalau saya suka banget teman-teman. Karena bisa banyak pilihan menunya ya, bisa makan ini, makan itu. Itu semua orang kayaknya kalau free ya, sangat suka gitu. Apalagi all you can eat-nya di hotel mewah gitu teman-teman. Nah, itu keunggulan dari plus dari saham gitu. Sedangkan minusnya ya, tadi kan udah dikasih tahu, return-nya yang lebih tinggi. Pastinya kalau hukum investasi, return tinggi, resiko juga lebih tinggi ya. High risk, high return teman-teman. Ya, karena untuk itu, teman-teman return tinggi, resiko tinggi, teman-teman harus pelajarin dulu. Karena kalau kita nggak pelajarin, ya akibatnya kita bisa urwi lebih besar. Kalau kita pelajarin dulu, ya kita bisa meminimalisir kerugian yang lebih besar itu, teman-teman. Jadi, kalau kita investasi pas saham, itu minusnya kita harus belajar. Kita harus tuangin waktu ini, teman-teman. Kalau posisi teman-teman yang masih kerja, mungkin habis kerja atau weekend, teman-teman harus pelajarin dulu bagaimana cara investor itu, misalnya teman-teman pelajarin Warren Buffett atau Peter Lynch. Bagaimana sih mereka menganalisa sebuah perusahaan sampai memutuskan bisa beli perusahaan itu. Nah, teman-teman harus baca buku, harus baca laporan keuangan, harus analisa gitu. Jadi, harus as an investor, kita nggak bisa 3 bulan sekali atau sebulan sekali, kita harus belajar terus. Kita harus update market, kita harus tahu bagaimana yang terjadi di market gitu, teman-teman. Jadi, tetap kita harus belajar terus, teman-teman ya. Sedangkan, kalau di red sadanan-anak, mungkin kan itu sudah dikeluar oleh orang lain. Jadi, kita lebih, yaudah lah, nggak usah pusing gitu. Tapi, kalau teman-teman taruh di saham, kalau memang yang nambuh saham, yaudah, kita tetap nggak mau tahu, ya minimal mungkin 6 bulan sekali, kita lihatin sekali, dan kita update market sekali, bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Dan, minusnya lagi adalah, secara psikologis, pasti lebih kekengguh. Kenapa? Karena ketika kita punya taruh sendiri, kita bisa lihat di handphone kita gitu, teman-teman. Bahkan bisa lihatin tiap hari pergirakannya. Ya, namanya orang kan kadang suka iseng ya, atau punya senggang waktu yang bisa dipakai untuk lihat dulu, ah, gimana ya kondisi hari ini ya. Dia ngecek dulu, wah, ternyata lagi naik. Dia happy ya, atau pengen jual. Tapi, kalau lagi turun, moodnya jadi kurang baik gitu, jadi merah gitu, angry ya. Nah, itu pasti agak kegangguh. Tapi, ya itulah minus dari pasal saham. Kalau saya suruh jangan lihat, pasti mungkin ada teman-teman yang iseng-iseng gitu ya. Mungkin seminggu, karena lama, kalau seminggu lihat sekali, mungkin dia sehari atau dua hari lihat sekali. Akhirnya kegangguh. Ya, teman-teman, mungkin bisa mengurangi, jangan terlalu sering lihat ya, teman-teman. Terus, minusnya lagi ya, modalnya lebih besar. Why? Karena, meskipun tidak ada batasan modal untuk mulai, untuk beli satu lot saham kan ada modalnya, teman-teman. Ada modal, misalnya beli satu lot saham kan, kita bilang mau beli BBSA. Harganya, contohnya 30 ribu. Berarti satu lot itu adalah 3 juta rupiah, kali 100 lembar, teman-teman ya. Jadi, modalnya tentu lebih besar, dibandingkan langsung invest ke reksadana. Nah, itu plus dan minusnya di saham. Sekarang kita masuk ke plus dan minus reksadana. Plusnya reksadana adalah, yang pertama adalah, pasti diversifikasi, sesuai dengan risk dan profile. Jadi, sebelum teman-teman beli reksadananya, teman-teman dikasih tahu dulu nih, teman-teman harus mengisi, wah ini risk dan profile teman-teman, ini termasuk apa? Dia pasti mau tanya dulu, survei, beberapa pertanyaan, yang harus teman-teman isi, yang menentukan bagaimana teman-teman boleh memilih reksadananya. Nah, teman-teman mungkin boleh cek juga di aplikasinya, saya pernah pakai Bibit. Jadi, dia isi mungkin banyak, lumayan banyak sih, 20 pertanyaan atau 30 pertanyaan, sehingga menentukan, bro ini atau si Tommy ini, ini termasuk investor agresif kah, moderate kah, atau konservatif, gitu ya, yang bisa menentukan sebaiknya beli di reksadana yang apa? Yang campuran, yang pendapatan tetap, atau yang pasar saham, gitu ya. yang itu bagusnya gitu, diversifikasi. Dan sudah otomatis kita tahu risk dan profilnya diri kita sendiri apa. Nah, yang kedua adalah, karena dikelola oleh manajer investasi, yang pastinya kita cari yang profesional, gitu ya, yang sudah punya histori. Kita bisa lihat, selama 5 tahun tersebut, kinerja dari manajer investasi ini, produk reksadana ini, sudah menghasilkan berapa? Nah, kita karena sudah melihat kendaraan yang kita beli, ya berharap sesuai dengan Everest rata-rata per tahunnya itu. Jadi, pastinya orang itu sudah dibayar untuk setiap hari melakukan analisa, sudah melakukan update di market, gitu ya. Pastinya sudah lebih profesional dan lebih berpengalaman. Dan, akhirnya hasilnya juga lebih baik, gitu ya, teman-teman. Itu plusnya dari reksadana. Dan, modalnya relatif kecil, teman-teman. Jadi, mulai dari 10 ribu aja, sudah bisa. Mungkin teman-teman yang, misalnya, beli satu lot saham kan harus 3 juta, tadi ya misalnya. Mungkin dari 10 ribu, kita sudah bisa beli reksadana. Dan, reksadana yang kita beli, sudah ada BBCA-nya, gitu ya. Sudah ada, dapat dari saham BBCA tersebut. Nah, dari itu, sangat, ini sangat memudahkan investor ya. Misalnya yang baru mau mulai, mau coba beli, reksadana, gitu ya. Dari 100 ribu, sudah bisa. 10 ribu, sudah bisa, gitu ya. Jadi, sangat fleksibel lah, teman-teman. Nah, setelah itu, pastinya, secara psikologi kita, lebih santai, lebih tenang, gitu. Karena yang tadi, karena yang tadi, kita langsung beli satu saham, pergerakannya lebih signifikan. Kalau ini, kita kan beli satu wadah ya. Kembali lagi, kita beli satu package, barang tersebut. Ini bukan satu nih, tapi ada 10 misalnya. Kalau 10 ini kan, kalau digabungin, mungkin harganya tidak terlalu fluktuatif dengan yang satu saham tersebut. Karena ada yang naik, dan ada yang turun, akhirnya, average-nya tidak se-fluktuatif satu saham dong. Nah, untuk itu, teman-teman, pergerakan harganya tidak terlalu fluktuatif, maka tidak mengganggu psikologis investor, gitu, teman-teman. Mungkin yang teman-teman, pengen, ah, saya kayaknya nggak bisa deh, nggak punya waktu deh, untuk analisa, atau mau lebih tenang. Ya, bisa mulai dulu dari reksadana, biar dapat feel-nya, setelah itu, sudah tahu bagaimana pergerakannya, di market, baru teman-teman mulai di saham. Itu juga boleh sebenarnya. Terus, reksadana ini memang di-create, kalau bisa lebih baik, teman-teman invest untuk jangka panjang. Karena secara jangka panjang, juga historinya sudah terbukti, itu lebih baik. Jadi, kinerjanya, dari kenaikan reksadana ini, itu sangat baik dalam jangka panjang. Nanti teman-teman bisa cek, di aplikasi, saya pernah, saya pernah beli reksadana, saya cuma pernah beli reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana pasal saham, saya belum pernah beli. Karena saya mulanya dari langsung saham, jadi saya lebih enjoy aja. Memang udah awalnya di sini, yaudah saya di saham aja. Tapi teman-teman yang belum tahu, maksudnya belum siap untuk mulai di saham, ya boleh juga. Karena modal terbatas, karena dikelola oleh manajer yang profesional, di sini, mulai dari sini juga boleh. Sedangkan minusnya dari reksadana adalah, yang pasti, fee jual belinya lebih besar. Maksudnya karena, kalau saham kan cuma dikenakan fee jual beli. Kalau di sini ada fee dari manajer investasi. Jadi tambah ini, tambah itu, ada PPH-nya segala macam, pajaknya, jadi otomatis dijumlahin lebih besar. Ya, mungkin kalau jauhnya itu, ya tidak terlalu signifikan. Ya, cuman adalah, kenain fee-nya gitu ya. Karena 0, sekian persen, kalau kita beli, kalau sering ya, kan lumayan kerasa juga teman-teman. Terus, minusnya juga, misalnya, kita harus melihat rekrutasi dari, manajer investasi tersebut. Jadi jangan mencari manajer investasi, yang tidak profesional. Kan kalau kita beli, teman-teman jangan langsung asal beli. Teman-teman wajib membaca prospektusnya. Wajib melihat histori kinerjanya. Agar kita tidak terjebak, dalam manajer investasi, yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, yang dibelikannya sahamnya tidak baik, atau sahamnya yang gorengan. Pastinya teman-teman mau membeli, saham yang performance-nya baik gitu. Yang kinerjanya baik dalam jangka panjang. Nah, mungkin itu, plus dan minusnya, reksadana dan saham kali ini teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah investasi di reksadana dan saham. Teman-teman boleh tambahin lagi di kolom komen di bawah ya teman-teman. Karena semakin banyak plus dan minusnya, kita juga semakin tahu, dan teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya. Nah, untuk teman-teman setelah tahu plus dan minusnya, teman-teman tinggal tentu ini, saya lebih cocok yang mana. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Video kali ini semoga bermanfaat. Saya ucapkan, tambah sehat, sama kayaknya. Thank you.